Ini adalah lovin Udah tol banget sih dia sekarang Berhenti datang Oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Candy Loper Pecinta Sinatron Love Story The Series Dimanapun kalian berada Tentunya Jumpa lagi Bersama Mas Mimin Sarmini Yang akan membawakan satu bocoran alur cerita Untuk nanti sore Tentunya Dan sore ini Kita pun akan disuguhkan dengan melihat saat ini Rian yang mencoba untuk menyela Melenyapkan Pina Namun saat ini si Pina pun Lebih pintar daripada Rian Dan saat ini Rian pun Harus Ngegoler ya guys Ataupun tidak berdaya dibuat oleh si Pina Karena si Pina Lebih pintar Dan dia pun tidak ingin ketahuan Gara-gara Rian Dia telah melenyapkan Hatar Saat ini Namun di sisi lain kita pun Telah disuguhkan dengan melihat saat ini Wilantara yang telah berkumpul di rumah Paisal Dan sepertinya saat ini Argana pun ditelepon oleh Maudi Bahwasannya Maudi saat ini Akan pulang ke Indonesia Dan saat ini Di sisi lain Madinah bersama dengan Rian Yang telah berbicara Kalau ternyata Yang telah melenyapkan Bang Hatar Itu adalah Mama Pina Betapa sedih dan soknya Madinah Ketika mendengar Hal ini terjadi Dan sepertinya saat ini Madinah pun Benar-benar tidak menyangka Kalau ternyata Mama Pina itu Adalah Orang yang jahat Namun di sisi lain Kita pun akan disuguhkan Dengan melihat Emily Yang saat ini selalu saja Dekat bersama dengan Wilantara Dan sepertinya saat ini Dinda Yang benar-benar merasa sangat Panas sekali Ketika melihat Emily Yang terus-terusan dekat Bersama dengan Wilantara Dan sepertinya saat ini Tangis hati Dinda Kepada Wilantara Dan juga Emily Benar-benar Terasa terbakar Dan kita pun telah disuguhkan Dengan melihat saat ini Hatar yang harus Segera diurus Namun saat ini Eddie Yang meminta agar Hatar pun Disemayamkan dekat Ibunda tercintanya Dan saat ini Madinah Dengan penuh rasa Hormat kepada Eddie Dia pun memohon Agar Madinah bisa memakamkan Hatar Didekat rumahnya Karena dia Ingin sekali Setiap hari melihat Makam suami Tercintanya Yang saat ini Telah terbujur kaku Dan sepertinya Saat ini Orang-orang pun Merasa sangat kaget sekali Ketika keputusan Eddie Seperti itu Dan Eddie pun saat ini Mulai luluh Ketika Madinah Memohon Kepada Eddie Dengan hormat Dan dengan rasa cinta Yang menemukan Mendalam Kepada Hatar Tapi sebelum lanjut lagi Bagi kalian semua Yang baru menemukan Ataupun bergabung Ini di channel Mas Mimin Silahkan tekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng Notifikasinya Tujuannya Agar kalian semua Tidak ketinggalan Notifikasi terbaru Dari channel ini Dan saat ini Kesedihan Madinah pun Benar-benar Luar biasa Karena dia Benar-benar Sangat mencintai Sosok suaminya Hatar Yang baik hati Dan juga Pengertian Terhadap Hatar Terhadap Madinah Bahkan saat ini Sampai detik ini pun Hatar pun tidak pernah Mengecewakan Madinah Dan dia pun selalu Men-support Apa keinginan Hatar Dan juga Madinah Namun saat ini Kita pun akan Disuguhkan Dengan melihat Saat ini Rian yang Benar-benar Berkata jujur Kepada Madinah Bahwasannya Bang Hatar itu Adalah Ada orang Yang mencoba Untuk Melenyapkannya Dan saat ini Madinah pun Sangat Sok sekali Ketika Kejujuran Rian Yang benar-benar Membuat dirinya Pun Tidak Menyangka Bahwa Si Pina Benar-benar Jahat Terhadap Hatar Bakar Bahkan Sampai saat ini Dia pun Harus Melenyapkan Sosok Hatar Yang baik Hati Dan sebelum Lanjut lagi Mari kita doakan Agar pemain Dan juga Kru Sinatron Lobster Di The Series Tetap selalu Diberikan Kesehatan Dan dimudahkan Segala urusannya Namun Kita pun Akan Melihat Maudie Yang telah Mengetahui Semua Tentang Bina Yang telah Mencoba Untuk Melenyapkan Hatar Dan saat ini Akan Melenyapkan Rian Pula Dan dia pun Harus Turun Tangan Untuk Menangkap Si Bina Agar Dia pun Harus Bertanggung jawab Akan Semua Perbuatannya Yang telah Membuat Sahabatnya Itu Meninggal Dunia Dan Sepertinya Hanya itu saja Yang dapat Mas Mimin Sampaikan Lebih kurangnya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Tetapi Saat ini Maudie Benar-benar Sangat Murka Terhadap Bina Dan dia pun Sampai Harus Apapun Caranya Supaya Sipira pun Segera Dijebloskan Kedalam Jaruj Besi Waktunya Mas Mimin Pamit undur diri Wassalamualaikum Marohmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih sudah menonton!